PSS inginkan Carlos Fortes, bos PSIS singgung biaya transfer plus hoki caraka. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, menanggapi ketertarikan PSS Sleman yang ingin merekrut Carlos Fortes pada bursa transfer BRI Liga 1 2023-2024. Striker asing PSIS Semarang, Carlos Fortes, menjadi pemain incaran PSS Sleman. Tim Langjawa berniat untuk merekrut penyerang baru pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024 yang akan dibuka dalam waktu dekat. Yoyo Sukawi pun merespons kabar ini, dia mempertanyakan nilai transfer yang berani diajukan PSS untuk merekrut striker asal Portugal tersebut. Bahkan, Yoyo juga turut menyinggung soal kemungkinan biaya transfer ditambah pertukaran pemain yang melibatkan striker debutan timnas Indonesia, hoki caraka. Berani berapa merekrut Carlos Fortes? Sepak bola profesional harus ada klausul pembelian dong, berani transfer plus hoki caraka. Carlos Fortes masih menjadi salah satu striker terbaik di BRI Liga 1, dia sangat kuat, tekniknya tinggi, dia juga masih berbahaya di kotak penalti. Apabila ada klub lain yang bersedia merekrut Carlos Fortes, siapapun klubnya, harus menawarkan nilai transfer yang sepadan, kata Yoyo Sukawi. Back PSIS alihkan fokus hadapi mantan tim. Back asing andalan PSIS Semarang, Lukas Gama atau Lukau melupakan kekalahan laga awai terakhir melawan Rans Nusantara FC. Back asal Brazil ini bakal fokus menghadapi laga awai selanjutnya menghadapi mantan tim yakni Persikabo 1973. Ia menyebut, timnya juga harus memiliki mental yang bagus dan optimis mampu meraih poin di kandang lawan. Memang saya pikir kami perlu melakukan evaluasi dan memperbaiki dan butuh kepercayaan kalau kita bisa lebih baik lagi dan segera mendapat hasil baik saat awai. Saya percaya kita bisa menang lawan Persikabo, kata Lukau.